Hai semuanya, Assalamualaikum Kali ini aku bikin bolu tiramisu Dan ini bener-bener enak banget Rasa kopinya dipadupadankan dengan rasa coklat dan juga vanila Cocok banget di lidah Dan ini juga cocok untuk hidangan di acara rumahan Atau bisa juga untuk ide hampers atau hantaran Yang pasti ini enak banget dan rekomen banget untuk resepnya Sebelum memulai, jangan lupa untuk klik tombol subscribe Bagi kamu yang belum subscribe Jadi gimana sih cara membuatnya? Yuk simak terus videonya sampai akhir Nah jadi untuk bahan apa aja yang aku pakai Semuanya sudah ada di layar Kamu tinggal copy ulang Atau kamu bisa capture layar handphone atau layar PC Aku juga sudah tulis ulang semua bahan di kolom deskripsi di bawah Untuk langkah yang pertama Aku siapkan dulu bahan kering Jadi ini tepung terigu yang aku tambahkan dengan baking powder Kemudian aduk rata dan sisihkan Kemudian di mangkok mixer Pecahkan 2 butir telur Dan aku pakai ukuran besar Masukkan garam Kemudian tambahkan dengan gula pasir Dan juga masukkan SP Setelah itu mixer dengan kecepatan rendah terlebih dahulu Kemudian lanjutkan di kecepatan tinggi Kurang lebih selama 8-10 menit ya Hingga dia berwarna putih Kental dan juga berjejak Karena aku lupa untuk masukkan vanili cair Jadi ini aku masukkan dulu vanili cair Bisa juga diganti dengan vanili bubuk Setelah kental dan berjejak Kemudian mulai masukkan santan Dan disini aku masukkan santan ini secara bertahap Untuk kecepatan mixernya Turunkan di kecepatan rendah Dan setelah dirasa sudah tercampur rata Kemudian matikan mixer Lanjut masukkan semua bahan kering Mixer kembali dengan kecepatan rendah Sampai tercampur aja Dan jangan terlalu lama Setelah tercampur Kemudian turunkan dari stand mixernya Lanjut aduk manual dengan menggunakan spatula Untuk memastikan tidak ada endapan di bagian bawah Dan benar-benar semua bahan tercampur dengan rata Setelah dirasa sudah tercampur rata Kemudian bagi menjadi 3 sama banyak Untuk bagian yang pertama Aku tambahkan dengan pasta mocha Kemudian aduk hingga tercampur rata Lanjut untuk bagian yang kedua Aku tambahkan dengan pasta coklat Atau boleh diganti dengan bubuk coklat Lakukan hal yang sama Jadi aduk-aduk hingga tercampur rata Nah sedangkan untuk bagian yang terakhir Aku biarkan jadi dia warnanya tetap warna putih vanilla ya Tetap original Setelah semuanya tercampur rata Kemudian masukkan ke dalam piping bag atau plastik segitiga Sebelumnya aku sudah siapkan cetakannya Jadi disini aku pakai cetakan twister dengan diameter 5,5 cm Dan kemudian aku olesi dengan menggunakan minyak goreng hingga ke sela-sela cetakannya ya Agar nanti hasilnya dia nggak lengket di cetakan Setelah itu tuang secara bergantian ke dalam cetakan Jadi aku mulai dulu dari yang rasa vanilla atau yang original Setelah selesai Kemudian tambahkan dengan adonan coklat Dan lanjut tuang juga untuk adonan mocha Kemudian begitu seterusnya Hingga penuh sampai ke bibir cupnya Dalam satu resep ini Sesuai dengan judul ya Jadi aku bisa hasilkan kurang lebih sebanyak 65 cetakan Jadi ini hasilnya bener-bener banyak banget Untuk hantaran ini cocok banget Dan untuk dijemli sendiri Ini dijamin puas banget rasanya Kalau kamu nggak ada piping bag atau plastik segitiga Kamu juga bisa pakai sendok kecil Tinggal ditambahkan secara bergantian Seperti contoh di video Jangan lupa pada saat ini juga Mulai panaskan kukusan Agar nanti airnya sudah mendidih Pada saat kita selesai menuang semua adonannya Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Dan setelah selesai semua dituang Kemudian hentak-hentakan di telapak tangan seperti ini Jadi ini bertujuan untuk menghindari Adanya gelmung udara di bagian dalam adonan Dan setelah selesai Kemudian masukkan ke dalam kukusan Sebelumnya pastikan airnya sudah mendidih Kemudian kukus selama 15 menit Dengan menggunakan api sedang cenderung kecil Dan ini hasilnya setelah kurang lebih 15 menit aku kukus Jadi hasilnya benar-benar bagus banget Cantik dan juga gemoy Karena dia mengembang dengan sempurna Kemudian keluarkan dari kukusan Setelah semua dikeluarkan dari kukusan Ini hasilnya Aku langsung keluarkan dari dalam cetakannya Dan ini masih panas Jadi tinggal tekan-tekan aja bagian samping Kemudian mulai keluarkan Karena ini adonannya masih banyak Jadi aku akan cetak lagi Dan untuk cetakan yang sudah kotor seperti ini Aku bersihkan dengan menggunakan kuas bersih Tinggal disapu-sapukan seperti ini Dan setelah bersih Kemudian olesi lagi dengan menggunakan minyak goreng Lanjut tambahkan lagi adonan secara bergantian Seperti contoh tadi Dan ini dia hasilnya Setelah semuanya aku kukus Dan kurang lebih sebanyak 65 bis Atau 65 cetakan Aku hasilkan dalam satu resep ini Dan ini dia setelah aku duka isinya Benar-benar enak banget Lembut dan juga halus rasanya Dan yang penting itu dia gak bikin salat Untuk ide jualan ini cocok banget Dijual dengan harga 1000 rupiah pun Ini juga sudah balik modal Semoga video ini bermanfaat Jangan lupa untuk selalu dukung aku Dengan cara klik tombol subscribe Klik juga loncengnya Like postingan ini Dan juga share resep ini Ke semua medsos kamu sebanyak-banyaknya Tunggu video selanjutnya dari aku Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh